kita analisa kalau kita bikin konfigurasi seperti ini kita kasih sinyal high di sini satu arusnya ngalirnya seperti apa dari 12 volt masuk 10 kilo ohm turun sini ini otomatis konduktif arusnya ngalir ke ground berarti gate nya ini atau dia ada pull down resistor tetap low atau off kalau nilainya satu kalau nilainya nol gimana berarti ini nggak nyala 12 volt nya lari ke sini berarti dia dapat on jadi kalau 1 high dapatnya off di gate kalau low dia dapatnya on di gate jadi kebalikannya inverse kalau skemanya kayak gini nggak apa-apa kita tes aja hasilnya seperti apa agar outputnya sama dengan input dari D6 kita perlu dua transistor satu NPN kedua PNP makanya kalau frekuensinya makin tinggi kemungkinan dia nggak akan dapat tegangan 3,3 volt di gate artinya kurva yang pertama ini kemungkinan kita dapatnya justru di sini lebih buruk dari yang satu bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu ini episode kelima DC motor series pada episode sebelumnya kita bahas bagaimana kita drive MOSFET IRF540N menggunakan PWM sinyal yang dikeluarkan dari digital IO nya Wemos D1 Mini kita coba drive van 12 volt ya cuma arusnya cuma 0,2 ampere kecil banget nah bagaimana kalau kita drive misalkan kita bikin speed controller buat sepeda listrik motornya itu kan 300 watt 250 watt dengan tegangan 24 volt 36 volt artinya harus yang ngalir ke motor itu sekitar di atas 10 ampere 10 12 bahkan 15 tergantung powernya ya Nah dengan konfigurasi seperti kemarin itu nggak akan bisa terjadi kita bahas aja kenapa hal itu tidak bisa terjadi dan ada kemungkinan nggak kondisinya lebih parah dari itu nah di screen ini ada kurva yang dua kali-kali kita tampilin ya ini antara gate source voltage dan e-drain coba kita perhatiin dari 2 sampai 4 kalau kita lihat VGS PH di atas VGS threshold minimumnya 2 maksimumnya 4 itu threshold voltage sehingga si MOSFET itu mau nyala jadi mulai dari 2 sampai 4 ini tipikalnya di atas ini aman VDD nya 15 volt kita punya sistem 3,3 volt artinya kalau kurvanya yang ini berarti sekitar 2 ampere kali ya 2 ampere atau mungkin di bawahnya ini mungkin 1 ampere harus yang bisa ngalir di drive mungkin cuma 1 ampere sistem kita kemarin cuma van yang 0,2 ampere yang nggak ada masalah tapi begitu dapat motor sepeda listrik yang 10 ampere ke atas nggak akan bisa nyala nah kemarin kita juga singgung MOSFET itu antara gate dan source nya itu bisa seperti kapasitor ini saya kasih lihat sedikit kalau kita lihat atas itu ada tiga CISS CRSS sama COSS input kapasitan reverse kapasitan output kapasitan oke nggak usah terlalu detail disana kita lihat aja bagaimana rangkaian dengan RC saya gambarnya deh taruhlah seperti ini ya ini T waktu ini voltage nya tegangan di kapasitor itu akan naik sesuai berapa banyak harus yang masuk ke kapasitor kalau kita mulai dari sini dia kurvanya kayak gitu dan waktunya ini dibagi 5 ini T sampai fullnya itu misalkan 3,3 volt itu di 5 T nah ini diantaranya berapa tegangan di T ini ini sekitar 0,6 dari tegangan maksimumnya misalnya chargingnya pakai 3,3 volt 0,6 mungkin 1,9 atau 1,1,2 discharging nya kebalikan discharging nya begini sinyal kita PWM artinya kita kasih sinyal 3 volt 0 3,3 volt lagi 0 dan seterusnya nah waktu charging ini T T itu sama dengan kalau nggak salah 0,6 dikali resistor dan kapasitornya nah kalau nilai kapasitornya ini kita bisa baca tadi di data sheet nilai resistor ini ya kalau kita punya MOSFET seperti itu ini kan kita kasih gate resistor kita anggap aja ini nilainya nilai gate resistor jadi rangkaiannya itu jadi kapasitor terus di sini ada resistor nah ini sumber arusnya plus negatif kurang lebih seperti itu nah sinyal yang keluar dari microcontroller itu memang seperti ini tapi tegangan di gate ini ya nggak square-nya gini ya sesuai ini kita kasih begitu down nya begini jadi dia nggak kotak di gate itu begini nah berapa waktunya kita bisa hitung cuma kita asumsikan aja artinya kalau waktunya ini lebih besar dari intervalnya bahkan dia nggak akan dapat maksimum mungkin di sini nih di bawah 3,3 volt makanya kalau frekuensinya makin tinggi kemungkinan dia nggak akan dapat tegangan 3,3 volt di gate artinya kurva yang pertama ini kemungkinan kita dapatnya justru di sini lebih buruk dari yang satu ampere cara ngitungnya bisa dihitung ini rumusnya udah ada besar-besarannya bisa dihitung misalkan di sini satu kilo ohm atau berapa terserah nah bagaimana mensiasatinya ya tegangan ini harus kita naikin artinya bukan 3,3 volt yang kita masukin ke gate tapi misalkan kita kasih 10 atau 6 atau berapa terserah yang penting di atas ini jadi kalau dia punya kurva seperti ini disininya ini bukan 1,9 volt atau berapa kalau kita kasih tegangan 10 volt mungkin disininya 6 atau berapa artinya dia akan dapat langsung 6 disini dengan demikian kurvanya semakin sedikit offnya ini makin geser ke kiri frekuensinya tinggi sekalipun nggak ada masalah itu dia kenapa kita harus naikin tegangannya kita udah pernah bahas tentang level shifter waktu itu kita pakai 2 mosfet tegangan 3,3 volt ini kita jadiin tetap sinyal PWM tapi tegangannya naik makanya namanya level shifting jadi 9 volt 10 volt terserah nah kita mau bikin pakai tegangan kita masukin mosfet ini 12 volt lah biar sama gitu kan kita bikin tetap konfigurasi seperti ini cuma sebelum masuk mosfet ini kita naikin dulu tegangannya jadi 12 volt skemanya seperti apa simple aja gini kan kita kita punya mosfet ini loadnya ini 12 volt VDD nya ini ground disini kita kemarin udah kasih pull down resistor ya 10k terus kita kasih juga gate resistor nah kemarin gate resistor ini saya cuma bahas saat dia di charge benernya saat charging juga bahaya kenapa kapasitor kalau kita kasih kita nyalain kita kasih tegangan dia akan sedat harus sebesar-besarnya secepat-cepatnya kalau kita nggak kasih ini oh dari microcontroller gitu dari sini mungkin dia minta harus sebesar-besarnya sementara dia 12mA normalnya artinya bisa 1 ampere harus keluar dalam waktu kejut gitu kan bisa anus deh kemarin kita kasih 1 kilo ohm nggak apa-apa terus disini kita nggak langsung kasih ke Pimos tapi kita kasih lagi pull up samain aja 12 volt 10 kilo ohm nah di bawahnya kita kasih transistor kita pakai NPN transistor hasilnya kayak apa nah disini baru kita kasih lagi base resistor baru masuk ke D6 sinyalnya PWM disini kita analisa kalau kita bikin konfigurasi seperti ini kita kasih sinyal high disini 1 harusnya ngalirnya seperti apa dari 12 volt masuk 10 kilo ohm turun sini ini otomatis konduktif harusnya ngalir ke ground berarti gate-nya ini toh dia ada pull down resistor tetap low atau off kalau nilainya nilainya nol gimana berarti ini nggak nyala 12 voltnya lari ke sini berarti dia dapat on jadi kalau 1 high dapatnya off di gate kalau low dia dapatnya on di gate jadi kebalikannya inverse kalau skemanya kayak gini nggak apa-apa kita tes aja hasilnya seperti apa oke kita rangkaian aja ini rangkaian yang kemarin jadi dari D6 langsung masuk ke gate bedanya jadi yang kemarin tuh begini nih di sini D6 nya langsung ke sini kita gunain transistor transistornya itu tipenya 2N3904 NPN transistor tegangan antara kolektor dan emitternya itu bisa sampai 40 volt tapi dari base ke emitternya cuma 6 volt arus yang bisa ngalir disini 200mA jadi kecil dibanding BC547 tuh kalau nggak salah bisa 800mA lupa pinoutnya beda kalau BC547 disini kolektor base emitter nah kalau dia tuh kebalik jadi kolektornya yang ini emitternya yang ini base nya tengah di depannya kita pakai 3,3 kilo ohm base resistor oke kita pasang aja berarti ini kita cabut kolektornya di titik ini nih kita pull up 10 kilo ohm berarti dari sini titik ini kita kasih ke 12 volt 12 voltnya yang bawah sini kita tidak ke situ base nya kita kasih 3,3 kilo ohm berarti ini kesini emitternya kita jumper ke ground udah tinggal dari D6 nya kita masukin di sini kita mau ukur tegangannya kita kasih volt meter disini kita nggak usah kasih load dulu nah kita bisa ngeceknya sebenarnya simpel gini aja ini kita cabut kalau kita kasih ground dia harusnya nyala ini kan posisinya nggak kemana-mana karena di pull down dia langsung nyala nih tapi kalau kita kasih 5 volt dia harusnya ini mati biar kita nggak bingung bacanya kita ubah aja PWM nya kita mapping dari 0 ke 123 jadi kebalikannya kita masukin ke variable namanya PWM inverse ini cuma buat di serial monitornya aja sinyalnya tetap kita upload aja deh oke 19% kita nol-in udah 0 dia mati kalau kita nyalain berapa persen dia mulai muter 18 di muter kalau kita kasih 50% dapatnya 6 volt 100% juga 100% 12 volt itu 12 volt pertanyaannya bisa nggak kita bikin rangkaian 3,3 volt kita shifting ke 12 volt di sini tapi hasilnya nggak invest gini nggak kebalik bisa coba kita ambil kertas lagi deh agar outputnya sama dengan input dari D6 kita perlu 2 transistor 1 NPN kedua PNP cuma sebelumnya kita refresh lagi bagaimana perbedaan antara perbedaan antara NPN dan PNP transistor oke misalkan ini NPN di sini misalkan 12 volt di ground ini emitter kolektor base kalau PNP ini ground voltage nya 12 volt emitter nya di atas emitter kolektor ini base nya biasanya kasih bunder biasanya yang namanya load itu di kolektor jadi loadnya di sini buat PNP kalau NPN itu loadnya di sini bagaimana perbedaan switching nya kita udah pernah bahas tentang ini sebenarnya waktu kita bahas tentang relay jadi di sini misalkan kita kasih tegangan di sini ini ada tegangan di antara base dan emitter namanya VBE kalau VBE ini lebih besar dari 0,7 maka kedua transistor ini kalau ini VBE nya di atas ya kalau ini di bawah kedua transistor ini konduktif artinya dia on misalkan ini kita kasih 1 volt deh 1 volt lebih besar dari 0,7 ini konduktif nah kalau ini gimana kalau kita kasih ground 0 volt maka arus mengalir dari 12 volt ke sini arahnya kalau ini arusnya ngalirnya ke sini kalau PNP kebalikannya ini kan perbedaannya berarti itu jadi 12 volt VBE nya ini lebih besar dari 0,7 maka dia konduktif nah limitnya berapa kalau kita kasih 12 volt di sini 12 volt 12 volt nggak ngalir limitnya itu 12 volt dikurang 0,7 11,3 nah ini limitnya 11,2 ke bawah dia high di atasnya itu low kalau ini kebalikannya kita udah pernah bikin grafiknya 0,7 di sini VE kurang 0,7 kalau buat NPN di atas sini high kalau buat PNP di bawah sini high circuitnya gimana misalnya di sini ada D6 nya dari Wemos kita kasih base resistor kemarin berapa 3,3k kita masukin base nya NPN ini ke ground ini kita pull up 12 volt nah di junction ini kemarin kita langsung masukin MOSFET sekarang kita masukin ke base nya PNP terus emitternya kita kasih 12 volt kolektornya kita kasih resistor di sini terus pull down kasih lagi resistor ke ground ini masuk ke gate nya MOSFET load nya di atas sini ini masuk 12 volt source nya kita kasih ground jadi ini ground bawah ini source ini drain kalau mau dikasih flyback di ODA bisa biar nggak angus drainnya coba kita analisa bener nggak kayak gini ini kemarin berapa 10k ya ini 1k kita kasih nilai high 3,3 volt masuk ke sini otomatis ini konduktif dari sini ini harus ngalir sini ke ground yang dari sini PNP dari meter masuk ke base berarti di sini ini kan terhubung nih berarti ini 0 volt di sini 0 volt lebih kecil dari 11,3 ya ada arus di sini ngalir otomatis ini nyala load nya dapat tegangan berarti kalau kita kasih 0 volt di sini on berarti arus dari 12 volt ngalir sini lewat 1k ohm resistor masuk ke sini nah tegangan di sini berapa di sini ini voltage divider perhatiin 11 volt bisa dihitung nih voltage divider kita kasih 11 volt di gate maka nyala load nya dapat tegangan arus ngalir dari 12 volt ke ground cuma kalau kita bikin kayak gini ini belum sempat nyala kenapa ini keburu angus PNP nya kenapa keburu angus ini 12 volt turun ke sini masuk ke ground berarti dan 0 berapa arus yang mengalir ya maksimumnya dia maksimumnya dia bisa berapa kalau kita kasih 3,3 kilo ohm 1 mili ampere kalau HFE nya 100 HFE nya berapa ini mungkin 50 atau 100 taruhlah HFE nya mungkin 50 berarti di sini arus ngalir 50 mili ampere di sini berarti dari base emitter ada 50 mili ampere sementara kayak dia maksimumnya 5 mili ampere kita kasih 50 mili ampere di sini angus ini nah makanya kita harus tambahin nih tambahin satu lagi resistor di sini kita samain aja kali 3,3 kilo ohm berarti tegangan di sini berapa nih saat dia high gak 0 lagi karena ini ada voltage divider bisa dihitung mungkin di sini 2 atau 3 volt sekarang 3 volt tetap di bawahnya 11,3 volt berarti dia nyala kan jadi kalau kita kasih 1 di D6 di sini 1 di sini dapatnya 0 di NPN begitu dia dapat 0 volt dia jadi konduktif high lagi di sini mosfetnya on berarti mosfetnya 1 nah gimana kalau kita kasih 0 atau off maka padnya gak ada ini gak ada tegangan yang masuk ke base itu tegangan yang ini 12 volt 12 volt di sini 12 volt di sini tidak ada perbedaan potensial maka harus gak ada yang ngalir kalau harus gak ada yang ngalir dari base dan emitter maka emitter ke kolektornya juga gak ada arus yang mengalir berarti ini mati mosfetnya juga mati jadi kalau D6 nya 0 maka mosfetnya juga 0 nah kayak gitu simple perlu dirangkai kayaknya gak perlu lah jadi dengan cara begini kita bisa balikin lagi yang tadinya invert sekarang balik lagi sinkron D6 1 maka mosfetnya juga 1 high di WMOS nya 0 maka di mosfetnya juga 0 cuma PRnya adalah ingat ini ini dan ini transistor transistor itu punya kapasitas yang kemarin kita udah bahas kita pastiin proses switching-nya on dan off-nya yang kemarin yang grafiknya kita gambar gini waktunya ini dengan kombinasi base resistor red resistor dan internal kapasitannya masih di dalam rentang waktu ini takutnya misalkan ini gede banget maka waktu chargingnya nya lama banget dia belum sempat dapat maksimum sementara PWM nya udah selesai intervalnya ini kan waktunya nih demikian juga discharge nya kalau kayak gitu ntar outputnya ngaur atau dia enggak dapat maksimum itu yang jadi masalah jadi dihitung aja itu ada RC T sama dengan 0,6 dikali blablabla satuannya dalam Ohm ini satuannya dalam varat jadi kita udah selesai bereksperimen dengan WMOS untuk mengenderet PWM signal sebagai speed control DC motor yang outputnya kita masukin mosfet hasilnya enggak optimal kita kasih transistor buat drive gate mosfetnya tapi hasilnya kebalik inverter ring kita reverse yang perlu jadiin pencatatan transistor apa itu BJ team maupun mosfet pasti ada charging discharging time tetap disesuaikan frekuensi PWM nya sehingga dapat hasil yang optimal video berikutnya mungkin kita bahas masih speed control tapi kita enggak gunain microcontroller kita gunain IC555 sebelumnya mungkin kita bahas sesuatu yang lebih tidak aplikatif kita bikin rangkaian segala macam tapi buat apaan saya mau bikin fan control buat mesin diesel tepatnya buat intercooler nanti kita kontrol kecepatan kipasnya menggunakan PWM sinyal dari SP8266 berdasarkan temperatur yang ada di dalam intercoolernya kita paralel sensornya kita masukin analog pin misalkan 30 derajat duty cycle fan nya berapa kalau 50 derajat duty cycle nya berapa dan seterusnya oke itu aja kalau ada penjelasan saya yang salah seperti biasa tolong tulis di komentar tolong di koreksi jangan lupa di like dan subscribe tentunya iklan jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh